Perjalanan menuju ke lokasi wild fishing kami kali ini memang luar biasa berat di jalur offroad ini saja kami harus menghabiskan waktu selama 7 jam kemudian masih harus kami lanjutkan dengan tracking di bekas jalur illegal logging ini jadi butuh ketahanan fisik yang luar biasa untuk sampai di tepi sungai